Tulah ke-10. Anak sulung mati. Orang Israel keluar dari Mesir. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 12 ayat 29-42. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu, bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu, dipanggilnya lah Musa dan Harun, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab, kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Demikianlah, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah, mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukkot. Kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa tur dengan mereka. Laki sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir, dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan pekal paginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Demikianlah sabda Tuhan.